Kita bersyukur kepada Allah SWT yang menghadirkan kita di dalam kebaikan, di dalam ketaguan, di dalam anugerah dari Allah SWT. Ini adalah taufik dari Allah. Allah menciptakan kita dan Allah SWT menciptakan amalan-amalan yang kita lakukan. Allah SWT menciptakan surga dan Allah SWT menciptakan untuk surga calon penghuninya. Dan Allah SWT menciptakan untuk calon penghuninya dan Allah SWT menciptakan untuk calon penghuninya. Dan Allah SWT menciptakan untuk para calon penghuninya neraka amalan, perbuatan, kegiatan, kesibukan yang sesuai dengan status mereka sebagai calon penghuninya neraka hingga mereka layak masuk ke dalam neraka. Allah SWT menciptakan kalian dan amalan-amalan kalian. Dengan taufik dari Allah SWT, dengan bantuan dari Allah, dengan hidayat dari Allah yang taat, bisa taat. Kita hadir karena Allah mau kita hadir dan Allah mudahkan kita untuk hadir dan Allah hadirkan kita di sini. Dan juga yang maksiat, yaitu emang sudah dikasih begitu jatahnya oleh Allah SWT. Allah SWT menciptakan neraka bukan buat dikosongin, tapi buat diisi. Mau diisinya oleh siapa? Siapa yang bakal ngisinya? Nah, Allah SWT jadikan pilihan. Kami berikan dua jalan. Dua jalan, dikasih pilihan. Kamu condongnya kemana? Kamu maunya yang mana? Kamu memilih yang mana? Dan subhanallah, itu Allah SWT kirim kepada kita. Para nabi-nabi, para rusul, kepada umat manusia ini untuk ngasih petunjuk. Pilih yang ini aja. Masuk ke yang sini saja. Disuruh, apa namanya itu, dikirim para nabi, para rusul, sosok-sosok yang luhur, yang terpercaya, yang mulia, yang gak bakal dicuragain apa-apa. Nah, dikirim mereka untuk ngasih kita petunjuk. Dan subhanallah yang dikirim ke kita nih, yang dikirim ke kita, nabi yang terakhir. Nabi ada 120 ribu lebih jumlah mereka. Rusul, jumlah mereka itu ada sekian ratus, tiga ratus sekian. Jumlahnya para nabi, nabi, jumlahnya para rusul. Dan semuanya udah berlalu. Nabi-nabi itu yang seratus ribu lebih udah berlalu. Rusul yang tiga ratus sekian, sudah berlalu. Yang terakhir penutup mereka semuanya, yang paling mulia, yang paling agung, yang paling afdal, yang paling disayang oleh Allah. Nabi besar Muhammad SAW yang diutus kepada kita. Sehingga jatahnya kita, Nabi Muhammad. Dan jatah Nabi dari umat, jodohnya Nabi dari semua umat adalah kita. Aku jatah kalian dari segenap sekalian para nabi-nabi, dan kalian adalah jatahku dari sekalian para umat. Nah kemudian juga, kita diingatkan, dikasih tahu, gak ada satu kebaikan pun, melainkan udah ditunjukin oleh Nabi Muhammad. Gak ada satu keburukan pun, melainkan udah diingetin. Awas, 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 jangan. Di peringatkan ala rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dan jatah, הוא da luang syarikat. Walainkan, awas, 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 awas. Yara'an luikasung, amas, masih明- coloured. Semua situasi, semua keadaan itu pilihan. Diberikan itu dua jalan. Hadainahu najdayin. Sebagaimana mata kita. Pilihan itu mata mau dipakai untuk baca Qur'an, untuk baca ilmu, untuk melihat muslim lain dengan pandangan cinta dan kasih sayang. Untuk memandang para solehin. Sehingga itu mata layak, kelak untuk menatap wajah Nabi Muhammad. Atau itu mata ditempuhkan jalan yang lain. Melihat aurat yang terbuka. Melihat yang bukan mahram. Ngintip ke rumahnya orang atau isi handphone orang lain. Itu mata dipakai memandang muslim lain dengan pandangan yang merendahkan dan meremehkan. Mata punya pilihan. Mau menempuh jalan yang mana. Telinga punya pilihan. Mau dengerin apa? Mau dengerin Al-Quran, mau dengerin zikir, mau dengerin nasihat. Mau dengerin hadith Nabi Muhammad. Atau mau dipakai buat dengerin setan. Dengerin iblis. Dengerin adu domba. Dengerin provokasi. Dengerin cacian. Dengerin makian. Mulut manusia juga punya pilihan. Dipakai buat zikir, buat solawat. Buat membaca Al-Quran. Atau dipakai untuk mencaci, memaki. Sebagaimana kita hadir majlis ini? Yaitu mulut manusia itu pilihan. Dipakai ada mulutnya nasibnya bagus. Dipakai buat solawatan, buat zikir, buat muji Nabi Muhammad. Ada juga orang mulutnya dipakai buat mencaci, memaki. Dan gak hadir. Mulutnya gak mau solawatan. Dipakai ini untuk ngatain orang yang solawatan. Ngatain orang yang maulid. Ngatain orang yang berfikir. Mencaci, memaki. Gak cukup mencaci, memaki. Mengbidahkan. Mensyirikan. Mengkafirkan. Waliyah bila min zalik. Begitu juga hati manusia itu ada dua pilihan. Itu hati pakai untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada muslimin, mu'minin yang umum. Ataupun yang khusus. Cinta kepada sahabat Nabi Muhammad. Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Cinta kepada pewaris Nabi Muhammad. Cinta kepada setiap orang soleh. Cinta kepada setiap orang muslim. Walaupun baru semenit masuk Islam. Atau itu hati dipakai buat mendengki. Buat membenci. Buat dendam. Buat iri. Buat hasud. Benci kepada orang-orang mulia. Benci kepada sahabat Nabi. Benci kepada keluarga Nabi. Benci kepada para wali-wali. Benci kepada satu muslim. Yang biasa-biasa saja. Muslim yang standar. Benci kepada satu muslim. Sia. Apalagi benci kepada muslim yang spesial. Wali-iyah bila mentalib. Tapi emang nasib-nasiban. Tuh hati mau diisi dengan abeh. Dipakai dengan abeh. Satu hal. Kalau kita gak menempuh jalan yang layak. Yang baik. Yang pantas. Itu. Ini kereta gak bisa di-stop. Tetap bakalan jalan. Depan tuh ada persimpangan. Ini gak bisa di-rem. Umur kita gak bisa di-rem. Gak bisa di-paus. Paus dulu. Stop. Stop. Gak bisa. Gak bisa di-paus. Itu umur kita. Ini kereta berjalan gak bisa di-stop. Depan ada dua jalan. Mau pilih jalan yang mana. Untuk mata kita. Telinga kita. Mulut kita. Hati kita. Inna sam'a. Wal basara. Wal fu'ad. Kullu ula'ika na'anhu mas'ul. Amata. Telinga. Mulut. Hati. Semuanya ditanya. Diinterogasi oleh Allah Ta'ala. Nah ini. Arahkan. Tempuh. Jalan yang mulia. Jalan yang luhur. Dalam ini semuanya. Kalau gak kita tempuh situ. Ya bakal menepuh jalan yang lain. Ini tetap mesti berjalan. Hati manusia. Mesti mencinta. Antara mencinta yang pantas. Dicintai. Atau. Atau. Saya gak mau cintai keluarga Nabi. Saya gak mau cintai wali-wali. Saya tidak mau mencintai ulama. Saya gak mau mencintai sahabat. Atau Nabi Muhammad. Ya dia pasti bakal mencinta. Tapi mencinta yang gak pantas. Mencinta. Penyanyi. Pedangdut. Bintang film. Artis. Orang-orang yang menyimpang. Begitu. Bakal mencinta. Pemain bola. Bakal bercinta. Kepada benar-benarnya. Olahragawan. Pegulat. Petinju. Bakal mencinta. Na'udzubillah. Bahkan mencinta orang. Yang gak pernah sujud sekalipun juga. Bakal mencinta orang. Yang gak pernah sholat satu rakaat pun juga. Mesti mencinta. Antara yang pantas. Atau yang gak pantas. Dicintai. Circle. Pergaulan. Bergaul sama orang baik. Saya gak mau bergaul sama orang baik. Ya kamu tetap. Mesti bakalan bergaul. Kalau kamu tidak masuk ke circle orang baik. Ya kamu musti masuk dalam lingkaran. Ya lingkaran setan. Lingkaran orang yang gak baik. Lingkaran orang yang bejat. Dekat sama orang soleh. Atau deket sama penjahat. Antara dua itu doang. Gak ada yang ketiga. Pasti begitu. Soalnya. Di akhirat tuh. Juga pilihannya cuma dua. Surga buat yang bertagwa. Neraka buat yang. Yang kagak mau bertagwa. Dan. Surga tuh yang disono. Itu jalannya tuh disini. Ketika. Kita pengen ke surga. Pintu masuknya tuh dari sini. Dari kita di dunia. Allah Ta'ala ciptakan surga. Allah Ta'ala ciptakan untuk surga. Calon penghuni surga. Allah Ta'ala ciptakan untuk calon penghuni surga. Amalan-amalannya mereka. Nah kita. Mau surga. Jadilah kita. Penghuni surga. Calon penghuninya. Dan mau jadi calon penghuni surga. Kerjain kerjaan mereka. Kita kerjain kerjaan penghuni neraka. Terus kita mau masuk. Mau masuk surga. Bagaimana cerita. Itu semuanya. Nah karenanya itu. Alhamdulillah. Allah Ta'ala tempatin kita di majlis ilmu. Di majlis zikir. Dipenuhi hati kita dengan kecintaan. Itu udah anugerah besar. Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala tinggal. Kita jangan sampai. Jangan sampai. Apa namanya. Keluar dari rel. Ini rel yang kita tempuh ini udah bener. Rel cinta. Rel ketaatan. Rel majlisnya orang-orang soleh. Relnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai itu kita punya gerbong itu selip. Keluar dari jalur. Bisa aja keluar dari jalur. Udah di rel kok. Gak mungkin keluar. Bisa aja. Keluar dari jalur. Jangan pernah merasa aman. Ma amina ahadun ala imanihi ayuslabah illa sulib. Tidak ada seseorang merasa aman. Iman saya gak bakalan dicabut. Malah ini. Nah merasa aman. Pasti dicabut oleh Allah Ta'ala nyeleweng. Itu sampai. Itu sampai inna rajul. Ketentuan Allah berkata lain. Akhir hayatnya berubah. Antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Tau-tau dibikin bebalik. Melakukan amalan penghuni neraka. Masuk neraka. Mati dalam keadaan demikian. Dan sebaliknya. Orang ngamalin amalan penghuni neraka. Antara dia dengan neraka tinggal sejengkal lagi. Tapi tau-tau ketentuan Allah berkata lain. Dapat hidayat. Melihat orang soleh. Termotivasi untuk balik. Taubat dan taat. Dibikin sebab-sebab diatur oleh Allah. Hingga akhir hayatnya dia balik. Melakukan amalan penghuni surga. Meninggal dunia dalam keadaan begitu. Masuk dalam surganya Allah SWT. Tugas kita. Kita jangan keluar dari real. Jangan disengajain keluar dari real. Dan minta sama Allah Ta'ala. Ya Allah. Gerbong saya biar selamat. Jangan sampai keluar dari real. Juga kita jangan. Kita ngeliat. Ngeliat nih di hidup kita. Orang-orang yang tadinya udah bagus. Traknya. Tau-tau. Rodanya lepas keluar dari real. Terguling ke neraka. Ada yang begitu. Jangan kita cemo'oh. Jangan kita caci. Kita yang melihat begitu. Kita waspada. Jangan sampai saya jadi kayak begitu. Tempuh nih jalan. Hati-hati. Perbaiki tuh. Roda kita. Kaki-kaki kita. Apa tuh akhlaknya kita. Matanya kita. Mulutnya kita. Semangatnya kita. Jaga hatinya kita. Husnudonnya kita. Adabnya kita. Jangan dirusak tuh. Real kita. Dengan kesombongan. Dengan kepedean. Dengan apa yang kita punya. Dengan gurur. Dengan ujub. Wah. Sudah benar. Saya pasti. Pasti. Pasti selamat. Akhirnya gak selamat. Waliyahadu'ala min dalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita sekalian. Dengan berkat majelis ini. Majelis keselamatan. Bahtera keselamatan. Yang ngelamatin kita dari fitnah zaman. Insyaallah hajat kita dikabulkan oleh Allah SWT. Dan kita didekatkan dengan Rasulullah SAW. Aleyh верхohan рос ab yarnambu salalam. Jangan lupa like. Jangan lupa like. Jangan lupa like.